Halo Mbak Waalaikumsalam Percakapan ini kita rekam Nanti kita unggah di konten Youtube Jadi jangan sebutkan nama Siapapun juga Apa yang bisa saya bantu Itu dulu kan Waktu ke Hongkong itu kan dulu Waktu belum married Itu kan dulu pernah ke Hongkong dua kali Cuman Itu apa Identitasnya kayak sama PT itu Kayak dituain gitu lah Intinya Sekarang kan pengen kerja Keluar negerinya susah tuh Karena dokumennya kan katanya Sekarang udah mati Dan harus Harus nyidupin dokumen itu Kayaknya kan Ini susah kan Gimana itu Cek Maksudnya Solusinya itu gimana Biar bisa Keluar negeri gitu Dulu kan cuma di Hongkong aja Sampean Iya Di Hongkong aja Kan masih ada Singapur Masih ada Taiwan Iya maksudnya Bikin paspornya itu kayak gimana Cek Ya kalau sampean beda negara selain Hongkong Sampean bisa pakai data yang asli yang sekarang Caranya gimana itu Loh Ya sampean harus daftar ke PT Bawa persyaratan lengkap KK, KTP, Akte, Buku Nikah Terus BPJS Itu sampean daftar ke PT Dengan data yang asli Kalau ditanya Sudah pernah bikin paspor Belum Belum Pernah keluar negeri Belum Belum Gitu Kan sampean datanya data ke Hongkong Tau pakai data orang lain Iya pakai data sendiri sih Cuma umurnya aja yang dituain dulu Oh alah cuma umurnya Tapi datanya sampean dewi Iya cuman kan Apa namanya Kayak KTP kan dulu belum punya KTPC ya Sekarang kan KTP udah Udah KTP sini gitu loh Jadinya Dulu kan masih ngikut KTP Itu apa Alamat Ini ya Alamat yang dulu gitu Sekarang kan udah Ngikut ke alamat yang Tempat suami tinggal Kayak gitu loh ceh Oke Kalau alamat gak ada masalah Yang beda cuma tahun Nama Spil sama Contoh Contoh ya namanya Mawar Spilnya sama gak Iya KTP Indonesia sama KTP Hongkong Contoh ini Mawar Apakah sama Spil namanya Namanya sih sama aja Oke Terus Tanggal Bulan Apakah sama Hongkong ID Sama Yang di EKTP Bedanya di Bulan sama di Ya bulannya aja Kayaknya yang beda Bulan apa tahun Bulan sama Tahun Bulan sama tahun Iya Bulan sama tahun Tapi itu Iya Data sampean sendiri Data sendiri Kalau yang disitu Oke Terus Yang saya tanyakan Dulu Sampean di Hongkong Berapa lama Yang kemarin Ya semuanya Break sih C Enggak Enggak Mujur ada di Hongkong itu dulu Kenapa Kok mulah Mulai Kan anak buju Dulu kan masih gadis Dan dulu tuh Jobnya yang Yang di Indo dulu tuh Kayak kerja Cuman Ukuran rumah 300 300 flat Gitu kan Sampai sananya Gataunya tiga rumah Gitu loh Jadi Satu apartemen tuh Ada tiga rumah Gitu Kita yang kerja disitu Sendiri Gitu loh Terus Nge-break Nge-break Dan yang kedua itu Kayak Yang apa Anggota keluarganya itu Kayak ada 12 orang Kayak gitu Dan itu Istirahat kita malam itu Sampai jam 1 Jam 2 itu Baru kelar Dan itu capek banget Sampai ini Sampai gak butuh duit Tidak butuh duit Ma Ya otomatis kan Dilakoni tuh Sampai finish Terus berapa lama Di Indonesia Satu tahun Empat bulan sih Bentar lagi Finish Berarti Enggak Sampai di Hongkong Eh Sampai sudah pulang Indonesia Berapa lama Udah lama Udah lama banget Udah 8 tahun Di Indo Udah 8 tahun Udah lama banget Iya Bahasannya Selalu Iya Lupa-lupa ingat Lupa-lupa ingat Sekarang umur berapa sekarang Sekarang umur 30 30 Aslinya mana Sampai Aslinya Ini apa Banten Terus sekarang Ikut suami di mana Ikut suami di sini Di Banten Oh Banten juga Kalau Iya Di Banten Gitu Oke Kalau saran saya Mending Sampai ke Singapura Atau Pengen ke Makau Aku pengen ke Makau 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 nggak ada PJTKI loh Yang menyalurkan dari Indonesia Iya maksudnya Iya maksudnya Nggak lewat PJTKI gitu Tapi kalau misalkan Pengen ke Makau Cara-caranya Kayak gimana gitu Oh Pengen tahu gitu Oke Kalau Sampai ingin ke Makau Sampai ada Paspor Sampai harus bikin paspor dulu Yang pertama ya Terus yang kedua Aku yang ngomong Sampai ngomong Sampai Oke Sampai kan tanyanya Nggak lewat PJTKI kan Jadi syaratnya Sampai nguh piacaranya Bikin paspor Entah itu alas saya Sampai datanya beda Blah-blah-blah Itu urusan sampaian Yang penting syarat Kalau mau ke Makau Itu Sampai harus Ada paspor Syarat untuk bikin paspor Sampai harus menyiapkan EKTP KK Akte Ijasa Kayak gitu Kalau syaratnya Jalan-jalan Turis Pelancong Sampai harus menyiapkan Tiket PP Ulang dan pergi Hongkong Indonesia Kalau penerbangan dari Jakarta Jakarta-Makau Makau balik lagi ke Indonesia Namanya pelancong Turis Kayak gitu ya Terus yang ketiga Karena sampai di Makau Itu adalah Niatnya Jalan-jalan Sampai harus menyiapkan Boking hotel Kayak gitu Terus sama Uang cash money Minimal 20 juta Untuk bisa Jalan-jalan Di Makau Kalau nanti Sampai bisa dikasih visa 30 hari Di Makau Sampai mau cari kerja Silahkan datang Dari agent ke agent Di Makau Karena proses Cari kerja di Makau Dengan visa turis Itu bisa Kayak gitu Mbak Gitu ceritanya Jadi Kalau misalkan Kita beli tiket PP Ke Makau Misalnya Tapi kalau kita Udah Udah kerja disana Tiket PP Yangus Iya dong Kalau nggak Sampai nggak mau pulang Yang hangus Kalau nggak Cari tiket Yang bisa diundur Makanya Sampai waktu beli tiket Itu tanya Ini kalau Seandainya Nanti tak reschedule Satu tahun ke depan Atau Enam bulan ke depan Atau Satu bulan ke depan Tiketnya bisa nggak ya Kayak gitu kan Konsekuensinya kan Nanti tinggal ngomong Sama travel agency Pembelian tiket Oh bisa Tapi harus bayar Bayarnya berapa Tergantung Sessionnya Kayak gitu Kan seperti itu Mbak Tapi kalau misalkan Kita udah Dapet kerjaan Terus udah angus Itu udah Kita nggak kena apa Apa kan C ya Kalau sudah dapet job Sampai sudah Ada job yang disana Proses Nggak masalah Karena kan sampai Permitnya kan Bisa sambil Nunggu visa Bisa di Makau Oh gitu Yes Betul Sekali Begitu Beritanya Betul Betul Biayanya itu Kira-kira berapa ya C Biaya Kalau PRT yang di Makau Potong gaji Mbak Jadi nanti bisa potong gaji Paling sekitar 4-6 ribu lah Di Makau itu Biayanya Potong gaji Nggak totalnya Terus nanti Dipotong selama 3 bulan Kayak gitu loh Biasanya Potongannya Potongannya perbulannya Berapa Kurang lebih 2 ribu loh Oh gitu Ya udah Makasih ya C Oke Siapkan aja Untuk paspornya ya Kalau siap Untuk Beringkat ke Makau Kayak gitu ya Kalau udah ada paspor Terus tinggal beli tiket Terus sama booking hotel Karena syarat Untuk menjadi turis Jalan-jalan ke Makau Harus ada Paspor Tiket Dan booking hotel Sama Cash money Kayak gitu ya Oke Siap Kalau paspor Kita misalkan Buat ulang Apa kita harus ngomong Kita nggak pernah kemana-mana Apa Kita ngomong aja Kita udah pernah ke Hongkong gitu Saran saya sih Baru pertama kali Bikin paspor Kan datanya beda Nama boleh sama Contoh Nama Tomblo Contoh ya Nama Tomblo kan Banyak juga Bukan hanya satu Kayak gitu Yang lahir di dunia ini Dengan nama Tomblo kan Juga bukan hanya satu Kayak gitu loh Ya Tapi bisa lolos kan ya C Nggak akan ada Kayak Nantinya Jejak Jejak digitalnya gitu Nggak akan keluar Kayak sampai ini Pembunuh bayaran aja Mbak Nggak ada masalah Aman tentram Nanti Nanti data kita yang dulunya itu Nanti keluar nggak itu Di imigrasi Indonya itu Datanya kecil ya Apa ini imigrasi Makau Nya gitu Nggak Nggak akan connect Nggak akan connect Kalau takut ya Jangan berangkat di rumah saja Duduk diam Nungguin suami pulang Ngasih gaji gitu Itu maksudnya yang ditakutin Yang ditakutin itu Maksudnya Ada yang bilang katanya Bikin paspor ulang yang baru Dan dengan identitas yang baru Identitas yang asli yang sekarang Tapi jangan sampai ngomong Katanya dulu pernah kesini Dan dulu paspornya mati Nanti itu katanya bakal dipertanyakan Nantinya kayak gitu Yang dipertanyakan ya tinggal sampai jawab Saya belum pernah ke luar negeri pak Saya lupa pak Kok bingung sih Oke lah C Makasih Oh enggak Ini Saya kasih tau lagi ya Saya kasih tau lagi Kalau sampai Takut ya Apa jenis Takut Paspornya sampai bakar Tinggal separuh gitu Soalnya ngeliat kayak video Yang dari imigrasinya kan Bikin video kayak gitu Katanya kalau memang Dulunya pernah ke luar negeri Dan sudah mati Apa umur dituakan Katanya sekarang Mau ke luar negeri lagi Tapi beda negara katanya Tapi identitas yang dulunya Enggak dipakai Dihapus sama kita Kita ngomong kalau Enggak pernah ke luar negeri gitu Katanya nantinya bakal keluar Katanya Takut jadi Bikin Ini paspor baru Nah boleh enggak saya berpikir Kalau mereka cari duit Ya Mungkin Nah boleh enggak Iya Iya mungkin sih Bisa jadi itu Permainan imigrasi Bisa jadi Nah Enggak Yang ngomong sampein ya Bukan saya ya Iya Jangan Ya maksudnya gitu Gimana gitu loh Soalnya udah takut duluan Setelah ngeliat video Dari petugas-petugas imigrasi Yang katanya kayak gitu Sekarang saya tanya Di Indonesia Tower BTS bisa dikorupsi enggak Ya Enggak tau Loh Samen nonton berita enggak Enggak Tower Enggak pernah nonton berita Tower BTS Telekom itu sama Menteri Minkon Info bisa di Korupsi Samen pernah dengar enggak Terus Samen pernah dengar enggak berita Bener Dengar berita Orang di korupsi Pakai baju-baju orange Proyek apa Proyek apa Oh iya 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 Boleh enggak kita berpikir jelek Iya Boleh-boleh aja Jadi samen itu belum Belum jalan aja Udah ketakutan Takutnya enggak lolos itu aja sih Kalau misalkan Udah oke lolos Udah pasti dengan cara kayak gitu Bisa lolos sih Ya oke gitu loh Enggak takut gimana-gimana Cuman takutnya enggak lolos doang itu Malahan nanti Udah buang-buang uang kayak gitu Malah kitanya kena juga gitu loh Ya sudah Samen tidur aja di rumah Setiap Setiap proses kesuksesan itu Ada yang harus dikorbankan Nah kalau samen enggak berani berkorban Ya sudah Di rumah aja Iya sebenarnya Iya dong Iya dong Makanya nanya gimana solusinya Makanya saya juga jawab Saya jawabin semuanya komplit Tapi kalau samen enggak berani Kira-kira Jadi apa enggak Enggak Kan enggak juga Iya makanya Minta solusinya kayak gimana Kayak gitu Ya solusinya dihadapi Iya dihadapi Berarti kita ngomong Kalau imigrasi Enggak pernah kemana-mana gitu ya Kok ya Iya lah Kalau dia bilang Ini ada datanya sampean Ini ada datanya sampean Ya saya enggak tahu pak Pak kur udah lupa Udah pindah rumah Berapa kali Gitu aja loh Apa masalahnya Ya udah berarti Saya bikin boleh enggak pak Enggak Boleh Pergi Pergi lagi Cari lagi Imigrasi lain Imigrasi lain Kayak gitu kan Saya pernah nganterin anak itu Sampai tiga imigrasi Baru lolos itu Di imigrasi Madura Di tempatnya dia sendiri Dia orang Madura Dia orang Madura Bikin pertama di Surabaya Gagal Setelah bikin di Surabaya gagal Bikin di Jember Gagal Akhirnya Yang terakhir Dia coba di daerahnya sendiri Madura sendiri Baru jebol Berarti itu enggak apa-apa ya Cik Maksudnya Pakai data yang sekarang Loh ya enggak apa-apa Ngapain Itu kan data sampaian asli Enggak apa-apa Yang penting kan Sampai menyiapkan Menyiapkan Ucapan sebelum perang Yang penting Sampai jangan kepuyuh-puyuh Di depan Imigrasi itu aja Oh iya Di imigrasinya itu ya Cik ya Ya harus tatak Sampai tatak Gugup Ya otomatis kan Dimakan Kok kenapa ini Belum apa-apa Kok gemeteran Kok berkencing Ngomongnya kok wis A E O E O Kayak belepotan Kayak gitu kan Berarti kan ada hal yang disembunyikan Nah Gitu Jadi Orang-orang Pejabat itu kan Kayak gitu mbak Oh iya iya Cik Iya wis Dicoba aja Kalau pengen Dicoba dulu Melancong Nanti kalau udah ada hasil Sampai kabar-kabar Berhasil atau gagal Kayak gitu ya Iya 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 Makasih ya Cik ya Yuk sama-sama Semangat berjuang Bye bye Iya Bye bye Enak 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 Oke teman-teman ya Gagal di Hongkong Ingin berjuang Di Makau Ya wis Dungo pin dungo Mudah-mudahan Hasil Selain jalan-jalan Kan cari kerja Mana tahu Nyantol Kayak gitu Udah gitu aja ya Teman-teman Sampai sudah mendengarkan Dan see you the next video Bye Bye